Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Masih bisa ketemu kalian lagi Bisa ngobrol lagi Apa kabar semua Semoga selalu sehat ya Dan selalu diberikan keberadaan Dan yang pasti Bertemu lagi dengan si manusia Baperan Barang sama Mas T lagi di segmen Cermal Mas T di Diktulus Oficial Mas T ucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah bergabung Sudah berpartisipasi Dengan subscribe, sudah like, sudah komen Terima kasih banyak Mas T ucapkan selamat bergabung Dan juga selamat ber Baper-baper ya Ada yang suka dengan cermal Ada yang tidak suka dengan cermal Tapi ada juga yang Sangat mencintai cermal Kemarin gak diadakan saja Mas T ya cermalnya mana gak diadain lagi Oke Tenang aja Kalau kalian sudah minta Mas T ada waktu Mas T akan sempatkan waktu Untuk bikin cermal lagi ya Selamat malam untuk para subscriber semua Yang mungkin hari ini Ada yang sedang beraktivitas Sudah di malam hari Ada yang aktivitas Mas Tulus banyak Ternyata Kalau kata beliau Mas T Yang lembur itu bukan cuma yang security low Saya juga kerja di toko Tapi Yang 24 jam jadi saya lembur Jadi Ada beberapa wilayah di daerah Indonesia yang memang Masih memperlakukan Kerja 24 jam Tetapi Karyawannya sip-sipan Dan ternyata adalah salah satu karyawan toko Retail yang Sering banget kebagian catahnya tuh malam Gitu dan Merasa tersiksa katanya Dengan nonton cermal ini Aku bingung Mas T Aku kalau lagi dengerin sambil nunggu kasir Aku udah begini-begini Katanya Alhamdulillah Kalau cermal bermanfaat Dan juga ditunggu sama beberapa orang ya Selamat bergabung Sekali lagi untuk seluruh subscribernya Mas T Semuanya saja Tanpa terkecuali Semoga Semoga diberikan kesehatan Keberkahan selalu Dan diberikan risiko yang melimpah Untuk yang belum bertemu jodohnya Semoga cepat bertemu dengan jodohnya Lalu untuk yang sedang dalam masalah Semoga lagi diselesaikan Dan untuk yang Masih Dibayangi dengan sesuatu yang Apa Kurang enak Semoga lekas Dibuang lah bayangan Gak enaknya itu ya Dan Segera dipertemukan dengan sesuatu yang baik lagi Amin ya Allah Untuk yang belum bekerja Semoga lekas bekerja Untuk yang sudah bekerja Semoga tetap diberikan posisi yang baik Kemudian diberikan kelajar Atau segala urusan baiknya ya Amin ya Allah Hari ini diisi edisi siar yang keberapa ini Ini tanggal 15 Oktober 2020 Dan ini masti syutingnya sudah siang Karena Tari pagi ada pekerjaannya agak repot Sebelum masti coba Membacakan beberapa komentar yang masuk di youtube studio Masti simpan beberapa Chat yang kayaknya boleh dibaca disini ya Saya rasa boleh dibaca Dan ini nih Kata-kata yang luar biasa Entah lagu entah apa ya Kadang-kadang kan ya seperti itulah Ini kata-kata dari siapa aku juga gak tahu Gak usah disebutin yang lu bikin ya Saya tahu apa artinya tersesat dalam kedelapan Saya tahu apa artinya untuk melemparkan Diri ke dalam badai Saya telah berjalan sendiri dengan hati batu Dan keputusanku terlalu berat untuk air mata Tapi Kamu menangkap hatiku dan Mengajari hati saya untuk melupakan keraguan dan juga ketakutan Dan sekarang aku tahu kegembiraan cintamu Kebuka kepaak Dan aku sekarang tahu kegembiraan cintamu Kepala ku tinggi Aku bisa menghadap ke langit Dan ketahui lah bahwa syurga ada di sini Di bawah Aku tahu untukmu aku bisa mati Untukmu aku akan hidup Dan aku tahu itu Ini lagu sebenarnya ya Aku sih nemu di grup Aku tuh kalau ada sesuatu yang aneh-aneh di grup Entah voice note Entah Itu voice note Entah itu Kata-kata mutiara Yang bagus-bagus pasti aku ambil Aku langsung Aku simpan di situ untuk Aku bacakan nanti di segmen-segmen tertentu gitu Karena Cermal ini kan lebih ke Mana ya Lebih ke personal saja Mereka lebih membacakan sesuatu Melihat sesuatu Tanpa Seperti biasa Nggak ada salam-salam disini Nggak ada sapa-sapa Pokoknya semuanya saja Yang sudah subscribe Dari Sabang sampai Merauke Masih ucapkan selamat bergabung Dan juga Selamat malam Selamat bekerja Untuk yang bekerja Semangat Untuk yang sudah mulai beranjak tidur Selamat tidur Dan semoga Lelah hari ini berbuah jadi berkah Ya Jangan lupa untuk terus bersyukur Dengan apa yang Tuhan berikan Hasil yang maksimal Ataupun tidak maksimal sekalipun Jangan lupa untuk terus bersyukur Terus Menyukuri Menikmati Apa yang Tuhan berikan Apa yang Allah berikan kepada kalian Dan Ini adalah sebuah pelajaran berharga Dimana Pengalaman yang kita dapat Adalah sesuatu Ataupun Pelajaran dari guru Yang paling hebat di dunia ini Jadi Jangan pernah merasa menyesal Ketika kamu sudah mendapatkan pengalaman Lalu Ada rasa sakit di pengalaman itu Karena Sebuah pengalaman Sebuah perjalanan hidup itu Guru Ataupun pelajaran ini Tidak bisa didapatkan Dengan dibeli Ataupun dengan sesuatu Yang kalian dapatkan Dari sekolah sekalipun Jadi Masalah adalah Sebuah guru yang paling Hebat Untuk penguatan kita Untuk menguatkan diri kita Supaya kita jadi lebih baik Daripada sebelumnya Dan Terus menjadi lebih hati-hati Untuk Melakukan Ya kegiatan ke depan Misalnya hari ini Kamu gagal melakukan sesuatu Kedepan kamu harus Lebih berhasil lagi Hari ini kamu gagal melakukan sesuatu Mendapatkan hasil yang sangat sedikit Besok kamu harus lebih berusaha Untuk mendapatkan sesuatu Yang lebih besar lagi Begitu teman-temannya Jadi Apapun yang terjadi Terhadap diri kalian Jangan pernah menyerah Jangan pernah Menganggap diri kalian itu Salah Terus jadikan diri kalian baik Dan terus Menjadi sesuatu Yang bermanfaat Untuk sesama Dan yang pasti Terus 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 Bermanfaat Berperasa kebaik terhadap Tuhan Berperasa kebaik terhadap orang lain Dan bersifat baik Terhadap sesama Insya Allah Kalau kita baik Kalau pribadi kita itu baik Insya Allah Kalau buat Maste Akan ada Apa Akan ada feedback baik Ke badan kita Karena Sebenarnya segala sesuatu itu Tergantung dari niat Kamu niatnya mau jadi apa Kamu mau bawa kemana diri kamu Setiap kamu melakukan Langkahkan kaki Kamu menuju sesuatu yang baik Seharusnya kamu mendapatkan yang baik Karena apa Karena Sebenarnya Tuhan itu Mengajarkan kita untuk Eh yang kamu tanam itu Yang kamu petik gitu loh Yang kamu jalanin itu Yang kamu bakal pilih Buat hidup kamu gitu Dan Maste sekarang sudah berajar Untuk menghadapi segala sesuatunya Karena Pada dasarnya Maste pernah menjadi Orang yang tidak berhasil Dalam Sorry Dalam berhasil dalam hal ini adalah Berhasil mengontrol diri Maste sendiri Ya Mengontrol kepribadian Maste Cara Maste hidup Pola Maste hidup Kemudian Pola Maste bersosialasi dengan masyarakat Pola Maste ber Apa namanya Ya Bermasyarakat itu Kalau menurut Maste masih Masih salah ya Dan Ternyata Pengalaman-pengalaman yang selama ini Maste dapatkan itu Menjadikan kita sebagai Oh iya Ini salah Ini benar Ini salah Ini benar Apalagi Jujur Maste selama menjalani Ataupun punya channel Youtube ini Maste sudah merasa sangat luar biasa Karena Satu Maste Dijadikan pribadi yang Oke lah Gak baik-baik banget Tapi Sudah mencoba untuk jadi baik Kemudian Diperkenalkan Untuk orang-orang Dengan orang-orang baik Diperkenalkan dengan sesuatu yang baik Lalu Di Apa namanya Diberikan efek-efek positif yang baik Dan Saya sangat bersyukur Dengan adanya channel ini Saya banyak mengenal orang Yang lebih tua dari saya Kemudian Lebih memahami saya Maksudnya Oh ini loh Tulus kehidupan tuh seperti ini Oh kamu terus begini Dan Inilah cara Allah Mendidik kamu untuk jadi lebih kuat Nah jadi Dari sini nih Masti banyak belajar Kalau Oh iya Manusia itu hidup untuk apa sih Untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat Buat orang lain Ketika Kita sudah jadi bermanfaat Saya rasa hidup kita akan menjadi Lebih berharga lah Lebih ada harganya Ketika Kamu melakukan hal yang hanya sia-sia saja Waduh Apalagi sekarang saya merasa sudah yang Gue udah 30 tahun gitu loh Dan kalau misalnya gue mau stay di posisi itu Kayaknya gak mungkin Aku suka diomelin sama Mama Hita Kalau begini-begini Gak ada apa-apa Cuma udah kebiasaan aja Karena begini teman-teman Ketika tangan kita menunjuk Ini pesan dari Mama Hita yang saya ingat ya Ketika tangan kita begini Entah yang kalian utapkan Atau kalian katakan itu sesuatu yang jahat sekalipun Ada beberapa jari yang mengarah ke diri kita sendiri Jadi Gambarannya sepertinya gampang sekali Ketika apa yang kamu ucapkan Apa yang kamu lakukan Di kemudian hari itu Ada sebuah feedback Atau balasan yang akan kamu terima Dengan apapun yang sudah kamu lakukan Baik yang benar Baik sesuatu yang salah Baik cuman kata-kata Semua itu berimbas kepada diri kita Jadi Dalam hal ini masih sudah sangat belajar sekali Dan masih sangat bersyukur Subhanallah Walhamdulillah Walai lallahu akbar Dan Mas Tulus itu selalu berkata Dalam diri Mas Tulus sendiri Ya Allah Setiap saya mau apa Saya disampaikan Setiap saya mau punya apa Allah memberikan Setiap saya mau apa Allah mencukupkan Itu yang Yang sekarang itu sangat Mas Tih syukuri sekali Banyak sekali orang-orang baik Yang selalu mensupport Mas Tih Dengan cara Hidup Mas Tih sekarang Meskipun di sisi lain Banyak yang coba untuk Menggerogoti Mas Tih Banyak yang coba Menghancurkan Mas Tih Tapi di sisi lain juga Allah menciptakan yang salah Tapi Allah juga menciptakan yang benar Untuk membantu Mas Tih gitu loh Jadi Perubahan-perubahan ini Yang sebenarnya Membuat saya sendiri Merasa kayak yang Iya lu harus berubah tulus Lu jangan begitu terus Dan lu gak boleh seperti ini Terus Dan lu harus bangkit Dari hidup lu yang dulu Lu oke Gak ada manusia yang benar Manusia pasti ada yang salah Manusia sempurna tuh gak ada Kesempurnaan hanya milik Allah Kita memang makhluk sempurna Daripada makhluk-makhluk yang lain Tapi Kita tidak sesempurna Allah Jadi tolong Perbaharui pemikiran kalian Untuk yang saat ini mungkin Sedang memiliki pemikiran yang Sangat labil Kalian kejar dunia Kalian kejar sesuatu yang hanya Hanya fun saja Hanya menyenangkan diri kalian Tapi tidak ada kepuasan batin disitu Sebenarnya itu tuh hal-hal Yang sering dilakukan oleh Bang Sajin Jadi Kalau saya sendiri pribadi Sudah gak mau lagi Mengejar sesuatu yang Yang memang hanya Menyesatkan diri kita sendiri Lalu Cuman kita jadikan sebagai alasan untuk Enggak gue tuh begini Gue tuh begini Gue tuh begini Jadi Tidak ada Tidak ada cara untuk Memperbaiki diri kita Kecuali kita sendiri yang mau Kalau kita mau Karena Allah pernah berkata Derajat seorang kaum Tidak akan dirubah oleh Allah Terkecuali Dari kaum itu sendiri Yang ingin merubah derajatnya Jadi Dalam hal ini Kita mau tetap Di stay di posisi yang mana Dengan posisi yang baik Tapi dengan sesuatu yang Tetap berfungsi dengan baik Atau dengan sesuatu yang jelek Tapi tetap tidak berfungsi dengan baik Jadi Sebenarnya kita tuh tahu Kalau mau ngelakuin kesalahan itu tuh Mahal Sedangkan untuk melakukan yang benar itu Tidak mahal Sekedar berbuat baik Berpasangka baik Itu gak bayar Tapi kalau kamu melakukan yang salah Kamu mau nyopet Kamu mau nyolong Kamu mau mabok Mabok aja sekarang Minuman keras mahal Tapi ketika kamu sudah Berbagi rezeki kepada orang lain Kamu berbagi Berdonasi kepada sesama Itu yang utama Yang harus kamu lakukan Sebenarnya Dan Dalam hal ini Jujur Maste sangat-sangat bersyukur Ya Allah Ya Rob Maste itu Terkadang kayak Sudah begini Ketika masih terikat Dengan sebuah masalah Maste terkadang mikirnya Kayaknya gue udah mati nih udah Gue udah mampus Jadi bahasanya itu udah Udah Memfonis diri sendiri gitu loh Maste itu kadang-kadang Kalau orang ngadepin masalah Aduh gak mungkin deh Gak mungkin Misalnya pengen kebeli sesuatu Tapi cuman ngedumel aja Dalam hati Ya Allah bisa kebeli gak ya Dengan kondisi saya Yang seperti ini gitu Kadang-kadang cuma berpikir Tapi Di sisi lain Allah itu adilnya Nasya Allah Kok Nasya sih Masya Allah Allah itu adilnya luar biasa Jadi Kadang-kadang itu Memang yang saya butuhkan Tidak saya dapatkan Tapi Allah selalu mencukupkan itu loh Allah mencukupkan itu Dan Akhirnya apa yang saya mau itu Selalu tersampaikan Dan Allah bantu saya untuk Menghadapi itu semua Allah membantu saya untuk Untuk mengangkat itu semua Dan saya sangat bersyukur Dengan apa yang sudah Allah berikan ke saya Dalam hal ini Banyak sekali manfaat Yang saya dapatkan Yaitu Beberapa hal yang mungkin saja Orang lain itu pengen Tapi saya dengan secepat Mata memandang Itu Allah langsung kasih Saya merasa sangat bersyukur saat ini Kenapa kamu bisa mendapatkan Apa yang kamu dapatkan Mas T Karena saya merasa Saya mendapatkan efek positif Dari orang-orang baik Yang subscribe channel Mas T Jadi Sekali lagi Makanya Mas T selalu bilang Berprasangka baiklah Berniat baiklah Berpribadi baiklah Dan Berbuat baiklah Terhadap sesama Intinya seperti itu Jadi Kalau masih sekarang Berprinsipnya begini Pengen berbuat baik saja Intinya tuh Hidup itu membuat apa sih Pengen berbuat baik Bermanfaat buat orang banyak Udah cuman itu doang Kalau memang toh Di dalam Keseharian kita tuh Ada orang yang gak suka sama kita Ada yang ngedomelin kita Ada yang ngomelin kita Ada yang jelek-jelekin kita Itu udah sudah wajar Itu manusiawi Biarkan mereka dengan urusannya Tapi kita dengan urusan kita Kita jangan sampai jadi seperti mereka Gitu aja kalau saya Kalau kalian mau jadi seperti mereka Silahkan monggo kersok Kalian meladeni orang yang nyenyir sama kalian Tapi Kalian sama dengan mereka Kalau buat saya pribadi Ketika kalian mau jadi diri kalian Kalian mau jahat sama orang Kalian mau kejam sama orang Kalian mau jahat sama diri kalian sendiri Kalian mau melakukan hal sia-sia yang hanya Ya Allah kalian kejar tuh gak akan ada habisnya hal itu Dunia dengan fun Dengan kebahagiaan Dengan suka cita ini Kalau kalian kejar Sampai kapanpun gak ada habisnya Kamu dapat yang satu Kamu akan dengan yang satu lagi Kamu punya motor Kamu pengen punya bil Kamu pengen punya rumah Terus begitu naik ke atas Karena apa? Karena kamu tidak merasa puas Dengan apa yang kamu punya Yang kamu mau adalah Eh ini gue Gue tuh begini Jangan mulai sekarang pelajar Untuk mengatakan Gue gak begini Gue bisa berubah jadi lebih baik Dan coba kalian berpikir Kita ketika kita sudah dalam posisi yang Stuck disitu aja Begitu aja posisi kita Pekerjaan kita hanya disitu Posisi kita disitu Sedangkan yang lain udah jauh coy Udah pada punya mobil Punya rumah Punya sesuatu Kita masih stuck disatu posisi Itu kenapa? Karena kamu memiliki zona nyaman Yang tidak pernah pengen kamu goyangin lagi Itu salah Segala sesuatu yang Tuhan sudah gariskan ke kita Bukan berarti Eh gue pasrah aja dah Emang Allah ngasih gue begini Gue pasrah aja Emang Allah ngasihnya saya begini Lah Allah sudah bilang Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum Kecuali kaum itu yang mau niat merubahnya sendiri Berniat saja dulu Iya Oh iya Gue hari ini dagang sosis Besok kalau bisa gue buka cafe Ada kopi Ada sosis Ada mie Jadi itu berkembang bertambah Boleh kita berpikir Tapi sorry Disini bukan serakah ya Bukan serakah Tapi mempelajari diri kita sendiri Coba untuk menyimak diri kita Seperti apa sih sebenarnya kita itu Lalu Apa sih yang bermanfaat buat diri kita Bermanfaat tidak sesuatu yang kita lakukan selama ini Apa yang kamu dapat dari apa yang sudah kamu lakukan sekarang Kan gitu Jadi Apa gak malu kamu lihat teman-teman kamu yang Yang lain sudah pada berhasil Yang lain sudah pada jadi orang Sudah memiliki bekal yang kuat Tapi kamu dengan posisi yang sama saja Nah itu yang Ini yang harus kamu pelajari teman-teman Jadi Dalam hal ini Apa ya Boleh kita merasa nyaman Karena Karena banyak orang itu yang sekarang begini Teman kita SD misalnya Dari SD kita berteman dengan si A Si B Terus kita melihat teman kita ternyata si A Si A ini sudah jadi Duh Gue aja kaget kadang-kadang lihat teman-teman gue yang sudah jadi Ada yang jadi dokter, ada yang punya mobil, ada yang punya rumah Dan gue posisi gue masih begini aja Kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri Nah Apalagi kalian gitu loh Apalagi kamu Kalian semua yang sedang Menyimak video ini Jadi Dalam arti begini Semoga Sekali lagi video ini bermanfaat ya Vlog ini bermanfaat buat kalian Yang gak Podcast yang gak bermanfaat itu mungkin ya Podcast yang Macem-macem atau enggak enggak Kalau ini saya rasa ada manfaat yang bisa kalian dapat disini Ada pelajaran hidup Ada pengalaman hidup Dan Dalam hal ini adalah Sekali lagi Saya ingatkan Kalau kamu tidak ingin merubah sesuatu Allah tidak akan membantu merubah Jadi Kenapa saya bisa berbicara Saya menerapkan Saya menerapkan itu sama diri saya sendiri Aduh Saya dulu Di dunia keartisan Punya mobil sudah tiga Punya apartemen Saya sudah menikmati segala sesuatunya Saya kejar itu uang Saya kejar terus Padahal Bahasanya adalah Seorang artis itu senjatanya cuma single Kalau kamu penyanyi Kamu harus punya lagu Intinya begitu kan Percaya atau tidak Mas T itu baru milik punya single lagu Itu setelah punya channel youtube Setelah bertemu dengan kalian-kalian orang baik Akhirnya saya termotivasi untuk Oke lah nabung sedikit Sampai ngumpul di nominal berapa puluh juta Saya bikin lagu Jadilah lagu yang namanya Aku siap Big Tulus itu Silahkan cari di channel youtube Channel youtube yang maste Atau klik aja Big Tulus aku siap Itu tuh baru aku punya lagu itu Baru setelah aku punya Channel youtube Lah temen-temenku Yang bareng sama aku Udah ada yang sudah kontrak dengan tv besar Mereka sudah jadi lawak terkenal Mereka sudah jadi penyanyi terkenal Nah mereka aja udah gak kenal sama aku Karena dulu berjuangnya sama-sama Cuman begitu akhirnya Karena saya merasa dulu Saya dulu punya uang Saya dulu punya mobil Saya punya popularitas Saya kejar semua yang saya mau Saya mabuk Iya saya narkoba Iya saya macem-macem Aduh kenapa saya bisa berbicara begini Saya itu pernah mengalami Saya pernah jadi orang brengsek Dan saat ini saya bukan orang baik Tapi saya berusaha untuk jadi orang baik Makanya saya kasih tau Walah-walah-walah Benar serius teman-teman Kita mengejar fun Kita mengejar Apa? Napsu Setan kita Kita pengen A Tau ngeliat B Kita juga pengen Kita ngejar si A Ngejar si B Kita juga pengen Jadi Kalau kita turuti napsu fun kita Untuk sesuatu kesenangan itu ya Membeli barang Kemudian untuk segala macem Bahkan free sex dan lain sebagainya Itu tuh gak ada habisnya Percaya atau tidak di badan Kalian tuh ada bangsa jin sekarang Yang menghasut kalian Dan Maste tuh baru sadar setelah Maste punya pemikiran Dimana ibunya Maste ngomong yang Leh kamu tuh mau sampai kapan? Kayak gini Kok kamu kerja? Tapi jujur Jujur ya Maaf Orang tua saya gak ada yang tau Kalau saya pernah narkoba Mungkin kalau adik saya nonton video ini Dia baru tau Kalau kakaknya pernah narkoba Serius Jadi Saya kalau nakal gak pernah dikandang Ibu saya gak percaya Ada orang pernah main ke Jakarta Teman saya dari kampung Main ke Jakarta Karoke sama saya Namanya saya dulu lagi banyak uang Saya traktir minuman Minumannya bukan yang kaleng-kaleng coy Paling rendah itu yang Label-label itu Kalian tau ya Gak perlu maste sebutkan Jadi Pulang ke kampung Dia laporan sama ibu saya Mak Mama percaya gak Tulus itu disana jadi jablay Tulus itu tuh kerjaannya jual perempuan Tulus itu temannya artis-artis Yang bisa di booking Dan saya mabuk sama tulus mak Mama aku jawabannya apa? Gampang banget Aku rapor coyol yang gak delok Dengan mata kepala aku sendiri Percaya atau tidak? Bahkan Aku pernah di kampung itu Sakau Aku menggunakan Yang kayak tepung itu Saya gak mau sebutin lagi ya Saya pernah sakau dalam hal ini Kalau pertama kali pakai kan tau sendiri ya Untuk yang pertama kali pakai Kalau tau sendiri Efeknya itu mungkin kita Satu hari kita masih enak aja Masih naik Masih tinggi Tiga hari setelahnya Itu kan badan kita drop total Karena sebenarnya Konsepnya sabu ini adalah Kalian makan hari ini Tenaga kalian tiga hari ke depan Dimakan sama yang hari ini Saya bisa ngomong Karena saya dulu bajingan coy Saya juga brengsek Kenapa saya ngomong Jadi Saya sakit tiga hari Di tiga hari setelah saya menghisap itu Yang pertama kalinya Ibu saya tuh gak Bilang Tulus abis Apakah lo zaman dulu sih Organ tunggal Saya kan emang udah ngemsi dangdut dari dulu ya Dan Dia tuh Ini mbah Begini mbah Nah mama Mama gak tau ya Kayak gini tuh ngapain Katanya Begini mbah Pokoknya aku ngeliat di panggung begini Itu di belakang panggung Mama aku emang percaya Gak percaya Karena aku gak pernah nakal di kandangku sendiri Itu bagusnya saya Dan Mama aku tuh Menegur aku bukan karena sebuah kesalahanku Mama aku menegur gini Le Kamu mau sampai kapan kayak gini Katanya Kenapa mak Kamu terus-terusan ngejojong adik kamu buat sekolah Kamu ngejojong mama buat hidup kamu Lah kamu disana gimana hidup kamu Karena Jujur Orang tua saya Keluarga saya pun gak tau Kalau saya hidupnya mewah Yang mereka tau adalah Adik saya sekolah lancar Mama aku sakit Aku bisa berobatin Bisa beli apa yang mereka mau Cuman saya gak pernah bilang Kalau saya punya mobil Saya tinggal di apartemen Saya gak pernah Cuman kalau misalnya Barang-barang branded Yang kayak zaman dulu Dulu itu Blackberry Dakota itu Masih harga 8 juta berapa gitu Terus ada tablet Samsung yang zaman dulu tuh Yang buat nyanyi Di Di Apa Di restoran segala macem Wah Aku tuh udah gak mikir-mikir lagi dulu Kalau mau beli apa-apa Sampai aku Pernah merasa kayak terikat Dengan seseorang Dan aku terlalu cinta Akhirnya aku dihabisin sama dia Aku dihancurkan sama dia Tapi alhamdulillah Sebagian besar uangku ini Tidak aku habiskan secara total Untuk berfoya-foya Untuk mengejar funku itu Jadi Aku pernah Berpikir begini Setidaknya Ketika aku sekarang Sudah jadi terpuruk Aku di posisi yang saat ini Sudah Dibilang di bawah juga Enggak ya Posisiku tetap baik Dan Allah masih kasih aku kesehatan Masih kasih aku jalan Untuk hidup dengan cara begini Misalnya Dan Saya sekarang merasanya Ah Gak habis-habis banget Duit gue buat fun gitu loh Duit gue gak habis-habis banget Buat Poyak-poyak waktu itu Karena Saya beberapa kali Berobatin ibu saya Dan itu jumlahnya udah Ada yang 20 juta Ada yang 36 juta Jadi Saya tuh gak nyesel-nyesel banget gitu loh Karena Dana yang saya dapatkan Misalnya toh Dianggap dengan cara yang tidak baik Tadi Saya manfaatkan untuk yang baik Adikku bisa sampai lulus SMK Mamaku bisa jualan Dan Dan Setiap sakit Aku masih bisa berobatin Dengan Dengan jumlah yang puluhan juta itu Jadi Dalam hal ini tuh Bukannya Apa-apa ya Mastu itu bukannya mau sok-sokan Eh lu siapa Lu mau guruin gue Gitu loh Terus lu mau apa Bukan Bukan disitu Tapi Ini waktunya Kamu mendengarkan sesuatu Ini waktunya Kamu tahu sesuatu Dan Sesuatu ini benar atau tidak Kamu jangan terlalu nyaman dengan zonamu Karena Sebenarnya jujur saja Bangsa jin itu Paling suka dengan seseorang yang Satu mereka suka Nyaman dengan posisinya sendiri Saya yang pernah mengalami Saya seorang indigo loh guys Saya merasa punya teman banyak Tapi Ternyata teman-teman positif saya itu Saya singkirkan dengan saya Memiliki teman-teman yang negatif Akhirnya saya lari ke narkoba Ke minuman-minuman keras dan lain sebagainya Maaf Saya dulu ketika keluar kota Paling kecil saya bawa uang 40 juta Sekali keluar kota Makanya Saya itu sekarang bukan Bukan gak mau bergaul Tapi Saya lebih memilih dengan Kesendirian saya saja Saya gak pernah berkumpul dengan Komunitas-komunitas tertentu Bahkan Saya itu penyanyi dangdut Saya itu penyanyi dangdut Dan teman-teman saya Saya kan jebolan ajang pencarian bakat Dari TV Saya ngumpul dengan mereka aja Jarang Dan bahkan Dari 2015 sampai sekarang itu Mungkin satu sampai dua kali ketemu Karena saya bukan Tipe orang yang suka ngumpul Saya kalau lagi pengen jalan ke mall Midtime saya itu Kayak waktu vlog yang saya pernah saya bikin Kesentral pakai jalan Makan Belanja Pulang Sendirian Gak sama siapa-siapa Itu saya Jadi dalam hal ini Itu Gimana ya Saya memang tidak suka berorganisasi Sebenarnya Jujur Saya tidak suka keramaian Dari dulu saya suka matikan lampu Saya suka sendiri Saya lebih happy Saya lebih Saya lebih menikmati Kesendirian saya gitu loh Daripada Saya bergaul dengan Belab-belab Makanya Saya merasa diri saya yang dulu Waktu saya mendalam ketenaran Yang luar biasa itu Diri saya yang waktu itu Saya nyaman dengan posisi saya Dengan banyak uang Saya merasa itu bukan diri saya Sebenarnya Karena Diri saya yang sebenarnya adalah Saya itu orang yang suka menyendiri Saya tidak suka berkumpul dengan siapapun Dan saya banyak komunitas Arisan saja Mentok-mentok Saya ikut arisan orang belakang Arisan RT Dan itu saya tidak pernah datang Saya tidak suka ngumpul-ngumpul Masa berteman dengan Di sana ada grup A Grup B Grup penyanyi Grup gamers Dan grup youtuber Segala macam Saya tidak pernah kayak gitu Saya tidak suka Bukan tidak suka Kurang suka bersosialisasi Dengan orang banyak Sebenarnya pribadi saya adalah Saya lebih memilih sendiri Saya lebih senang dengan posisi saya sendiri Saya bisa merenung sendiri Saya bisa Kalau pada posisi saya sedang Me time Dan me time Saya lu tuh lagi kumat gilanya Saya tidak akan sentuh Handphone Saya tidak akan sentuh apa-apa Saya cuma makan Tidur Bangan lagi Tidur lagi Makan lagi Tidur lagi Nonton film Mentok-mentok Dan saya tidak akan Gubris whatsapp Dari siapapun itu Dan ibu dan adik-adik Saya sudah paham Kalau saya sudah di posisi itu Saya tuh kayak punya Apa ya Kalau dibilang punya dua dunia Mungkin dua dunia ya Posisinya Dan Kalau kalian bertanya Kamu tuh susah tidur Karena kamu bisa melihat Jin Tidak Bukan itu saja yang saya keluhkan Di masa lalu Saya mengalami sesuatu yang sangat besar Sesuatu yang luar biasa Dan tidak bisa saya ceritakan disini Dan Sorry Ketika saya ceritakan pun Kalian mungkin tidak akan bisa melihat Atau memahami itu Jadi Hal kecil saja Saya pernah bercerita dengan sesuatu teman Tulus Kenapa kamu kalau melihat orang berantem Melihat orang pukul-pukulan Kamu nangis Satu hal yang perlu Mas Tee buka disini Mas Tee gak bisa melihat orang nangis Eh sorry Mas Tee paling gak bisa melihat orang berantem Nih Saya lagi jalan Di depan saya ada yang Copet digebukin aja Saya langsung gemeteran Kaki saya nyari tempat duduk Kalau gak saya jatuh disitu Saya gak bisa berdiri lagi Itu yang perlu kalian tahu dari Mas Tee Walaupun badannya Mas Tee segede gini Walaupun Mas Tee tuh badannya besar kayak gini Mas Tee tuh gak bisa yang Melihat orang berkelahi Orang berantem Orang keras Makanya Mas Tee punya pacar Pacarnya Mas Tee walaupun marah Tapi dia gak nabuk Mas Tee Tapi dia nabuk dinding sekalipun Mas Tee langsung yang Kayak gimana sih Kayak ada sesuatu yang Ada beberapa hal yang gak bisa Mas Tee ceritakan disini Kira-kira Saya pernah berbicara sama teman saya itu Apa sih sebenarnya yang membuat kamu kok Kok lu ngelihat orang berantem tuh Lu jadi keder sendiri Lu jadi lemes Disitu tuh Kadang-kadang ada eksen dimana saya muntah Percaya gak teman-teman Saya melihat orang digebukin Saya melihat orang berantem Tetangga saya berantem nih Gebu-gebu kan sama suaminya Sama istrinya Mereka gebu-gebu kan Di sisi lain Saya tuh di dalam saya gemeteran Saya keringetan sampai memuntah Sampai segala macem Itu saya Saya gak tau ini kelainan jiwa Atau ini kelainan psikis Tapi maaf Ini yang saya alami Dan saya cepat ngobrol sama teman saya Kira-kira Apa sih yang membuat kamu begitu Di masa lalu Saya sering melihat Ibu saya Adik-adik saya itu Maaf ya Maaf Bukan berarti saya membongkar Aib keluarga Tapi Saya sering melihat Ibu saya dihajar sama bapak saya Adik saya dihajar sama bapak saya Sampai berdarah-darah Disini berdarah semua Ini air matanya pernah Lagi nangis Terus darah ada disini kan Karena bocor Untuk keluar disini Dan Yang saya gak bisa lupa Sampai sekarang adalah Ketika bapak saya Injek leher mama saya Mama saya Sama adik saya itu Palanya diinjek Itu saya gak bisa lupa sama sekali Sampai detik ini Dan itu yang bikin saya jadi Saya gak tau kenapa Saya gak suka kekerasan Makanya Saya kalau cari pasangan Jujur saya pengen cari yang Ya dia lemah-lembut Dia gak berbicara kasar Kebicara kasar sih gak masalah ya Cuman Penyayang Aku bukan gila kasih sayang Tapi maaf Aku butuh kasih sayang Ini cerita yang pernah Pernah aku jalanin Dan aku tuh gak tau kenapa Orang berantem Makanya Jangan orang lain Taufik sama Mbak Iva ini Maaf saya buka Ketika mereka berselisih Paham disini Kadang oceh-oceh doang sih Gak pernah berantem parah Itu aja saya sudah bilang Apa toh Ada apa toh Kenapa toh Jadi Saya coba untuk menetralkan itu Sebenarnya saya gak bisa Ngeliat orang berantem Ini hal yang kalian gak tau Dari Masli Dan ini benar-benar terjadi Di satu ketika Masli pernah jalan Di salah satu tempat Di daratan abang Dan itu Ada copet disitu Dan copetnya digebukin Dan saya langsung Jongkok disitu Saya gak bisa ngapa-ngapain Saya langsung lesot disitu Sampai Sampai yang padang gebukin Itu akhirnya lari ke saya Mas Kenapa Mas Mas kenapa Gak apa-apa Saya lagi kurang enak badan Saya gituin aja Akhirnya saya dibawa ke UKS Di tempat Apa sih Kalau di tanah abang kan Ada tuh tempat yang buat Orang sakit Jadi saya dibawa ke situ Kuat jalan Tapi gemeteran Kuat jalan tapi gemeteran Jadi Aduh ini bukannya Masti buat-buat Terus Masti mencari simpati kalian Demi Allah itu Belum bisa Masti lupakan Sampai sekarang Dan Tapi maaf Masti gak punya benci Sama Bapak ya Meskipun Bapak pernah melakukan Kekerasan yang luar biasa Terhadap keluarga Bapakku emang keras kepala Bapakku emang keras Tangannya enteng Dan Suka ngebuk Makanya aku tuh Tiba-tiba Kalau pas lagi jengkel Aku bisa gigit orang Aku gigit Sampai sekenceng-kencengnya Itu aku Aku gak suka main pukul Kalau yang mengerti Mungkin kalian kuliah Di bagian psikologi Atau kalian mungkin bisa membaca Apa yang Masti sampaikan tadi Mau gue komentar ya Saya mau jenengan komentar Jenengan berikan Masti arahan Sebenernya Masti tuh kelainan Atau Apa Trauma atau apa Dan Masti gak tau sendiri Contohnya Takut dengan guda lumping dulu ya Sebelum Masti disugesti sama Mas Perdian Itu Masti takut banget loh Itu Masti takut banget Dan sampai sekarang Alhamdulillah sih Sudah ternetralkan ya Tapi Kalau kedengeran tuh Masih kayak yang Berinding-berinding gitu Tapi seneng Seneng nontonnya Ngerti Cuman kalau itu Kadang suka berinding-berinding Karena Yang kita dengarkan itu kan Gambelannya itu Ada sesuatu isinya juga ya Jadi gak bisa Gak bisa Masti Anggap itu normal-normal aja juga Jadi memang ada sesuatu yang Berhubungan-berhubungan dengan trauma Tapi berhubungan dengan sesuatu yang Yang memang Masti bisa lihat itu Jadi ya Takutnya gak pure karena Sesuatu yang terjadi waktu itu Tapi Bisa jadi karena memang Masti melihat sesuatu Dan merasakan sesuatu Dari gamelan itu sendiri Gitu ya teman-teman ya Gak tau nanti mau jadi Jadi judul apa Ceritanya Ataupun Vlognya mau dikasih judul apa Sebelumnya Masti lari ke Youtube studio dulu Siapa tau ada sesuatu yang bermanfaat disitu Oke Ada sebuah puisi yang ingin saya bacakan Semoga bisa diterima ya Ketika aku membutuhkanmu Hanya aku tutup mataku Dan aku bersamamu Dan semua yang sangat aku inginkan Berikan kepadamu Hanya satu Detakan jauhnya Ketika aku butuh cinta Kuulurkan tanganku Dan aku sentuh cinta Aku tak pernah tahu Ada banyak cinta Menjagaku hangat Siang dan malam Mil dan mil tempat Hampah diantara kita telepon Tak mampu menggantikan senyummu Tapi kau tau Aku tidak akan pernah berpergian selamanya Ini dingin Jadi tahan Dan lakukan seperti yang aku lakukan Ketika aku membutuhkanmu Hanya aku tutup mataku Dan aku bersamamu Dan semua yang sangat aku inginkan Berikan kepadamu Hanya satu Detakan jauhnya Tidak mudah juga Jika jalanan adalah Pengendaraanmu Sayang itu berat Beban yang kita tahan Tapi kau tau Aku tidak akan pernah berpergian Sepanjang hidupku Ini dingin Tapi tahan dan lakukan Apa yang aku lakukan Ketika aku butuh cinta Aku lururkan tanganku Dan aku sentuh cinta Aku tak pernah tahu Ada banyak cinta Menjagaku hangat Siang dan juga malam Lalu ketika cinta Membutuhkan aku Hanya aku tutup mataku Dan aku bersamamu Dan aku disini Jampingmu menjagamu Hangat Siang dan malam Aku sih terimanya Dari Pak Sem ya Aku rasa ini Lirik lagu deh Tadi buat goda perempuan Di grup Keceplosan lagi Maaf Pak Sem Mau keceplosan Pak Sem gak pernah Godain cowok sih Cewek sih Di grup Pak Sem kan Laki-laki baik-baik Pak Sem laki-laki Baik-baik Yakin Serius Beneran Pak Sem Oke Kita buka youtube studio dulu Teman-teman ya Disana ada siapa Sampai jumpa Saya sapa untuk Mama Ita Kemudian Mbak Nabila disana Muhammad Lukman juga Lalu Mas Hadar Ilyas juga selalu standby Mbak Lady Sweet juga terima kasih Selalu standby disini Kemudian ada lagi ini dari Mbak Asri Kemudian Mas Ari Johari juga terima kasih Mbak Mahinasa yang punya Hongkong juga Terima kasih Lalu kalau kata Mas Hadar Ilyas Soal cermal saya yang putus cinta Semakin dalam mencinta Semakin terasa sakitnya Itu yang kurasakan parahnya Udah putus tapi berharap Sama Mas Kalau kata Imam aku tak coba nulis kata-kata ya Mas Oke Cinta Jangan hanya menutupi kesepianmu Dibali kata cinta Ketika hanya itu tujuanmu Maaf Itu bukan cinta Hanya ambisi Pengisi kekosonganmu saja Cinta Ketika kau datang hanya berharap Akan ada sesuatu darinya Maaf Itu bukan cinta Hanya nafsu yang hanya Hanya nafsu yang hanya Atas keinginanmu saja itu Jadilah laksana awan Tatkalah hujan Ia tak berharap rintik airnya terbang Kembali kepadanya Wahai insan Sebelum kau berikan cintamu kepada orang lain Pastikan belajar Cintai dirimu sendiri dulu Hargai dirimu Terimalah dirimu Berdamailah pada setiap kekuranganmu Karena cinta itu butuh kebijaksanaan Bukan sekedar ajang mencari kebahagiaan Hanya ketika kau memberi Dengan tulus tanpa pengabdian Kebutuhanmu Maka ketika itu Kau siap untuk mencintai Bahkan ketika ia pergi Kau tak akan kehilangan jiwamu Meski dia Harus kehilangan separuh hatimu Imam Kamu bisa semelankolis ini sih leh Gimana ceritanya Best loh imam Best Best Oke Jadi Cerita hari ini adalah cerita yang menggambarkan Sebuah masa lalu Sebuah pengalaman hidup Sebuah pelajaran yang Yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita Kan tetapi Masa lalu dan pengalaman berharga tadi itu Tidak bisa kita manfaatkan dengan baik Kita sering gagal Kita sering salah dalam mengambil keputusan Kita sering Sering berbelok arah Kemudian hanya menyakiti diri kita sendiri Kemudian Menyesali segala sesuatu yang pernah terjadi Akan tetapi dalam hal ini Kita gak kapok-kapok Kita masih mau stuck disitu saja Makanya sekarang Jujur kalau saya sudah berprinsip Weh satu-satu saja Terus sudah ya sudah Weh gak gak Sudah gak ada pengen ngejar yang fun-fun Kayak dulu lagi Pengen ini Pengen itu Memuaskan hasrat Beli ini Beli itu Pengen ngejar sesuatu Udah pasti udah gak ada Kayak gitu-gitu Weh saat ini sempatnya Ngurusanku beres Adikku bisa nikah dengan Dengan biaya yang aku sediakan Adikku bisa Menempuh hidupnya dengan baik Lalu saya juga bisa menempuh hidup saya dengan baik Semua insya Allah saya lakukan dengan baik Dan Ya dengan tujuan baik Dan saya berprasangka baik Berbuat baik Berguna bagi orang banyak Itu saja maunya Gak mau yang lain-lain Weh Sudah gak pengen Ngejar dunia lagi Pok Kalau Dibilang gak pengen Ngejar dunia lagi Munafik juga sih Tapi dalam hal ini Masih sudah coba untuk Menyeimbangkan segala sesuatunya Karena Sekali lagi apa yang pengen kita punya Ini ya Dalam arti Punya tapi Gak berharap banget Kalau dulu kan pengen punya apa Obsesi Gimana caranya saya dapat Gimana caranya saya bisa Tapi kalau untuk sekarang Alhamdulillah Mastinya meskipun Mastinya memiliki rasa yang pengen Pengennya itu lebih Lebih menggebu-gebu Tapi Kalau sekarang lebih kayak yang Oh iya Wegi pengen Berkacalah sama dirimu sendiri Kamu tuh apa sih Tulus Kamu tuh bisa gak jadi begitu Nah jadi Seperti hal-hal kecil ini yang Mungkin terkesan agak sedikit Berlebihan ya Dibilang kok Orang kok Ada yang bilang Saya bodoh Saya mau dikasih mobil Saya gak mau Saya mau dikasih rumah Saya gak mau Saya mau dikasih ini Gak mau Saya mau dikasih itu Gak mau Gak mau biar rame deh Kalau kata Tante Ida Kenapa kamu gak mau Ya saya dibilang bodoh silahkan Cuma Saya ketika Begini tipenya Kamu mau kasih Kalau posisinya Kamu kasih dan saya gak mau Ya saya gak akan terima Tapi ketika Saya mau beli Saya gak punya duit Ya saya nabung Saya pengen beli Jadi bukan berarti Saya menolak pemberian kalian Jadi saya tuh menggunakan hati saya Untuk menerima itu Ketika ada pemberian dari orang Yang bernominal besar Saya harus melawan itu Saya harus Saya pakai nurani saya Betul atau tidak Apa yang saya pakai Lalu Benar atau tidak Yang bisa saya gunakan Jadi Banyak hal yang saya pikirkan disini Banyak hal yang harus saya Gunakan Untuk menilai itu Jadi Bisa gak saya terima tanah yang segini Bisa gak saya terima rumah yang ini Bisa gak saya terima mobil yang ini Jadi Kalau hati saya yang gak mau Ya saya gak mau Tapi lah misalnya pengen Ya pengen Tapi beli sendiri Dari hasil kita sendiri Gitu Bukan Bukan berarti dari orang ngasih atau apa Cuma Ketika ada yang ngasih Terus hati saya klik Mau ya saya terima Cuma ketika saya gak mau ya Gak mau Banyak yang bilang saya bodoh Saksinya banyak Saya ada Banyak yang mau ngasih saya macam-macam Tapi Saya gak terima itu Alasan saya akan seribu Tapi ketika saya gak Hati saya itu baik-baik saja Dan saya ditawarin Ya saya terima Kalau saya gitu Saya itu takut minta Saya takut minta Dikasih pun saya takut Terima Jadi Membolah Pribadinya Maste ini bagaimana Gak tau Teman-teman pengen Punya cerita Kalian punya curhatan Pengen diulas disini Di segmen cermal Boleh Silahkan ceritakan Yang mau kalian ceritakan Lalu Kira-kira apa yang mau kalian Sampaikan ke Maste Ada komentar Ada pertanyaan Punya puisi Sering bikin kata-kata bijak Kalian boleh banget Boleh banget Gabung sama Maste Boleh banget Klik puisi kalian itu Dikirim ke DM Instagram Bigtools Ataupun bisa juga Buat di Whatsappnya Maste Ataupun klik di kolom komentar saja Punya puisi yang bisa kalian ketik Ketik aja nanti Maste bacakan ya Atau punya sesuatu yang ingin jendengan Sampaikan Unek-unek atau apa Boleh Nanti pasti ada teman-teman Yang memberikan komentar juga Dan Akhirnya kalian mendapatkan saran Dari apa yang Kalian butuhkan Dari teman-teman tadi ya Oke Maste mengucapkan terima kasih banyak Sekali lagi Untuk teman-teman yang sudah bergabung Di segmen cermal ini Mudah-mudahan Ada sesuatu yang bermanfaat Yang bisa kalian terima ya Dan Maste mengucapkan selamat istirahat Atau sudah mulai beristirahat Selamat malam Selamat tidur Sekali lagi kita berdoa Mudah-mudahan kelelahan kita hari ini Menjadi keberkahan yang Berbuah rahmat Dari Allah SWT untuk kita ya Maste mengucapkan terima kasih Semoga selalu berbahagia Dan Tahan sakit hatimu untuk Menguatkan pribadimu Untuk menjadi lebih baik ya Maste mengucapkan terima kasih banyak Mohon pamit Selamat tidur Wassalamualaikum Wr Wb Dan salam sejahtera untuk kita semua Sampai jumpa orang baik Selamat tidur Sarange